Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak COVID-19 telah menghantam sektor usaha di tanah air. Di Jawa Tengah hingga 6 April 2020 ada 191 perusahaan dengan pekerja terdampak sebanyak 148.791 orang. Serta yang di PHK dan dirumahkan berjumlah 24.240 orang. Bagi teman-teman yang terdampak di PHK atau dirumahkan, silakan Anda mendaftar Kartu Prakerja. Ini program dari pemerintah pusat. Pendaftaran dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota atau Anda boleh juga ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Syaratnya Anda adalah satu warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Dengan memiliki Kartu Prakerja, teman-teman akan mendapatkan pelatihan selama 4 bulan dengan fasilitas per orang senilai Rp3.550.000. Ada perinciannya, Rp1.000.000 untuk anggaran pelatihan, Rp2.400.000 untuk uang saku, dan Rp150.000 untuk uang survei. Saya minta teman-teman segera mendaftar dari kuota Jawa Tengah sejumlah 421.705 orang hingga tanggal 7 April ini yang mendaftar baru kurang lebih 19.000 orang. Atau belum ada 5 persennya. Jadi peluang masih terbuka lebar. Selamat mendaftar, jaga selalu kesehatan, dan jangan lupa selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.